Oke Merdos, kita sekarang masih on the way ya, perjalanan menuju ke Tibetan Koloni. Saya jadi ingat Merdos, Mazenukatila ya, ini daerahnya ya. Jadi daerah Mazenukatila ini adalah daerah waktu itu saya naik bus ya. Dari New Delhi menuju ke Himachal Pradesh, tepatnya ke Simla Merdos. Halo Merdos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Muhammad Agusofia di channel Youtube ini. Semoga Merdos semuanya dalam keadaan sehat olafiat, diberikan kebaikan, kebahagiaan. Walaupun saat ini kasus COVID-19 di Indonesia sedang melonjak. Oleh karena itu jangan lupa untuk kita menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Kita membantu orang di sekitar kita yang kurang mampu. Dan selama PPKM darurat, Merdos tetap di rumah saja ya. Dan pastinya kita berdoa semoga pandemi ini segera balau. Baik Merdos, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Merdos untuk melihat tempat tinggal. Sebenarnya ini adalah pengungsian ya. Bagi warga Tibet yang ada di India, ususnya di kota New Delhi. Merdos penasaran bagaimana kehidupan warga Tibet ataupun tempat tinggalnya ataupun koloninya warga Tibet yang ada di India, ususnya di kota New Delhi? Yuk ikuti saya Merdos. Setelah saya turun ya, dari metro station naik ini 20 rupiah atau 4 ribu rupiah. Nah itu dia Merdos tempatnya, ataupun pintu gerbangnya Tibetan Koroni Merdos. Ataupun permukiman ya, orang Tibet. Nah saya harus nyebrang dulu Merdos. Oke, yuk kita naik Merdos. Wah, jembatan penyebrangan ini banyak juga orang yang membutuhkan ya. Nah dari sini aja udah kelihatan Merdos. Orang-orang Tibetnya Merdos. Jadi, kita di sini menemukan perbedaan ya. Antara orang Cina dengan orang Tibet gitu. Secara fisiknya. Sepertinya emang ada perbedaan. Yang cukup kentara gitu. Akhirnya. Penasaran, saya pengen masuk. Coba kita ambil dulu gambarnya Merdos. Dari depan sini. Oh, oke. Ini tertulis New Arunanagar Koloni. Coba lihat. Dari gambarnya saja, situ ada gambar naga Merdos ya. Gambar naga khas. Tibet gitu Merdos. Sepertinya. Nih, di sini ada tulisan. Samye Ling Tibetan Koloni Merdos. Dari Dolma Gyarisang. Kita masuk. Terus di sini, nah ini orang Tibet juga Merdos. Kebanyakan di sini orang Tibet memang beragama Buddha ya Merdos ya. Oke. Jadi memang di sini Merdos. Side, side. Aduh. Jadi memang di sini Merdos ya. Orang-orang Tibet tinggal. Sekaligus mereka juga berjualan gitu ya. Baik itu kuliner ya. Dan juga beberapa aksesoris. Tibet Merdos makarannya pun juga cenderung. Ya pastinya seperti Chinese food. Nah, ini kuliner apanya. Sepatu-sepatu di sini juga dijual. Ya, ada di sini restoran-restoran Indian, Chinese, Tibet, Nepali. Jadi Merdos status mereka di sini adalah bisa dikatakan sebagai pengungsi ya dan diberikan sejenis suaka politik lah ya oleh pemerintah India untuk tinggal di sini, untuk bekerja di sini. Bikin bisnis di sini, tapi tidak memiliki yang namanya ini ya, hak politik ya pastinya untuk misalnya ikut pemilu India gitu ya. Ada dua jalan Merdos ini. Oke. Sini Merdos, kita bisa lihat. Sebentar. Oke Merdos, di depan sini kita bisa melihat ya. Wow, jualan-jualan. Samyang di sini terkenal juga Merdos. Jadi memang orang sini juga suka Samyang gitu ya. Mie buatan Korea gitu. Jadi dekat banget sebenarnya budaya mereka ini dengan Korea gitu ya. Bahkan di situ ada Gary Merdos, buatan Indonesia. Kelihatan nggak? Itu Gary warna kuning sama Gary yang warna coklat Merdos. Wow. Jadi budaya mereka ini mirip banget sama North East India juga. Merdos sebenarnya ya orang Timur Laut India yang memang seperti orang China gitu. Ya mereka masih ada sepertinya hubungan kekerabatan gitu ya Merdos ya. Ini jualan apa ya. Oke, coba lihat Merdos. Jadi kayak the little China gitu ya Merdos ya. Sebenarnya ini adalah the little Tibet Merdos. Bisa dilihat di sini. Ada bule-bule juga. Lihat. Balik banget ya. Ini pemuda-pemuda pemudi-pemudi-pemudinya Merdos. Ini nenek-nenek. Wow ini ada. Lihat Merdos sejenis apa nih ya. Saya kurang tahu ya. Ini sejenis lonceng besar ya Merdos ya. Jadi mungkin ini bisa diputar gitu ya. Wallahualam ya. Nah ini dia. Contohnya saya kurang tahu apakah ini adalah asosiasi atau ada pemilihan gitu ya Merdos ya. Oke jadi ada regional election. Oke ada pemilihan entah kepala koloninya gitu ya. Oke Merdos. Tuh di sini ada resident welfare association office ya. Tuh Merdos. Lihat. Jadi memang sangat kental sekali. Di sini terasa budaya Tibetnya Merdos. Coba kita lihat. Benar-benar unik Merdos. Nah ini sejenis bisa diputar nih Merdos ya. Bisa diputar. Saya kurang tahu ini namanya apa Merdos ya. Wow. Dan ini karena mereka beragama Buddha Merdos ya. Nah ini mungkin salah satu tempat ibadah mereka. Lihat. Ini ada lonceng besar juga. Yang bisa diputar. Sepertinya Merdos di sini. Nah ada di posisi kanan. Dan ini juga sepertinya ada tempat persembahan apa gitu ya. Dan kalau pengen masuk memang kita harus melepaskan alas kaki kita Merdos. Bisa dilihat. Nah dari sini kita bisa lihat ada yang jualan pakaian. Ada yang jual alas kaki. Itu ada juga bule di situ. Nah disini ada lonceng itu juga Merdos bisa dilihat. Ini sepertinya entah bisa diputar nih Merdos. Jadi kita jalan gitu ya. Putar. 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 Putar gitu. Ini seperti tempat ibadahnya Merdos. Nah itu adalah bendera khas dari Tibet itu sendiri Merdos. Saya belum cerita ya kepada Merdos kenapa mereka bisa kesini ya. Kenapa mereka meninggalkan tanah kelahiran Tibet mereka Merdos. Oke nanti saya akan coba cerita. Wah ini adalah bisa dibilang entah ini kantor atau tempat ibadah gitu ya. Oh cultural society. Ini tempat budaya Merdos ya. Dan ini sepertinya ada kuliner pinggiran ya Merdos ya. Menarik sekali. Oh disini ada beberapa patung Buddha Merdos yang juga dijual. Handicraft. Oke kita coba masuk Merdos. Ada apa aja disini. Nah disini ada juga jual karpet. Ya. Jual dompet. Ini ada masker dengan bendera Tibet Merdos. Ini apa ya. Saya kurang tahu ya. Baging kerbau ya Merdos ya. Aku ada gambar kerbaunya ya. Ini ada tali juga disini. Banyak disini Merdos. Orang-orang India yang istilahnya juga mampir. Oh disini banyak banget. Itu ada gambar Dalai Lama. Ini adalah pemimpin spiritual dan juga sebenarnya pemimpin politik ya. Nanti saya coba ceritakan Merdos. Banyak disini. Sepatu-sepatu ya. Oh dan itu ada baju khas orang Tibet disini juga dijual Merdos. Ya. Beserta tasnya. Lihat. Itu juga ada gambar Dalai Lama disitu. Ini Dalai Lama. Kalau nggak salah Dalai Lama yang ke-14 dah. Beliau masih hidup juga. Sampai sekarang menjadi tokoh spiritual dunia juga sejauh ini. Dan mereka sepertinya disini orang Tibet sudah bertahun-tahun. Merdosnya tinggal disini gitu. Lihat disini. Disini ada tulisan 100 tahun Tibet, Hong Kong, Southam, Mongolian. 100 tahun operation ya. Ya operation ini East Turkmenistan ya. Taiwan ya. Jadi. Mereka disini ingin membuat Tibet merdeka Merdos ya. Untuk membuat Taiwan merdeka. Mongolia Selatan merdeka. Uyghur merdeka. Hong Kong merdeka gitu ya. Jadi mereka sepertinya satu apa ya. Satu. Kelompok gitu ya. Yang sebenarnya mereka ingin keluar dari. Komunis Parti ya. Partai Komunis China ya. Yang sudah merayakan 100 tahun pendudukannya ya. Dari beberapa daerah tersebut. Oke. Ini adalah baju-baju khas. Yang ada disini. Sepertinya kuliner disini menarik juga Merdos. Kebitan Chinese style cuisine. Wuh. Tapi saya penasaran sama yang duduk-duduk itu Merdos ya. Ini kayak ada gang-gang kecil gitu ya. Bualan make-up. Hampir di setiap toko Merdos ada gambar dalai lama ya Merdos ya. Ini juga ada gambar dalai lama. Ada mini changer juga disini Merdos. Tuh orang-orangnya. Iya. Tibet. Wah ini makanannya Merdos. Lihat disini. Jualannya khas Tibet semuanya Merdos. Ya. Ada kuaci. Ada kayak sambal-sambal juga. Ada Oreo. Oh. Banyak banget. Ada saus-saus. Ada samyang Merdos. Samyang kesukaan istri saya. Ini yang pedas. Ini yang biasa. Gak tau ini sudah. Halal gak ya? Udah halal belum ya. Gak ada tulisan halalnya disini ya. Oke. Belum ada tulisan halalnya Merdos. Biasanya ada juga yang tulisan halalnya gitu. Wah. Makin ke dalam makin asik juga ya. Hmm. Wah alasli. Rahme ternyata dalam sini Merdos. Budaya kuliner disini begitu kental gitu ya. Dan juga. Tibet gitu ya. Benerah khas Tibet. Ini juga ada restoran. Bagus Merdos. Tidi. Ya. Nih orang-orang Tibet. Ada juga disini mereka menjual tasbih ya. Tuh kayak tasbih. Tasbihnya. Gelang juga ada disitu. Anting-anting. Bagus ya. Juga tasbih. Hampir sama ya. Seperti. Kita juga yang miliki tasbih. Kadang untuk berzikir ya. Oke. Ini ada aksesoris. Beberapa aksesoris. Dalai lama Merdos ya. Ini menjadi tokoh spiritual. Sampai. Sekarang. Dan juga. Salah kaligus juga tokoh. Hmm. Ini ya. Politik. Sayangnya Merdos memang gerakan Tibet ini ya. Tibet Merdeka ini memang tidak diakui. Ya. Ditentang oleh pemerintah China Merdos. Dimana di satu sisi India mendukung sebagai gerakan moralitas ya. Untuk mendukung Tibet itu sendiri. Oh. Terima kasih. Ini ada Dalmar Restoran. Wow. Oke. Kita terus berjalan. Merdos panas juga ya. Ini ada jualan baju. Tas. Oh. Ini aksesoris-aksesorisnya. Jadi mereka memang memiliki hak ya. Untuk berjualan gitu. Di India gitu. Melaksanakan bisnis. Dan banyak juga teman-teman saya di kampus. Bahkan di kampus saya itu memang ada. Restoran Tibet gitu. Merdos. Oh. Ini kalau mau beli aksesoris. Di sini bisa Merdos. Ini orang Tibet Merdos. Saya kadang juga dianggap seperti orang Tibet juga kadang Merdos ya. Dikira orang China kadang orang Jepang. Yang asli rame banget di sini. Lihat Merdos. Kalau Merdos suka anting-anting. Dan juga mungkin suka apa namanya. Cincin. Di sini juga ada Merdos. Bagus-bagus bagus-bagus. Merdos ada gelang. Itu juga ada mangkuk yang ada suaranya gitu Merdos. Jadi kayak mangkuk refleksi gitu ya. Jadi mereka ini tersebar rata-rata ada di Nepal dan di Bhutan. Merdos. Bahwasannya Tibet ingin dijadikan wilayah otonomi tersendiri Merdos. Pada saat itu pemimpin politiknya memang Dalai Lama ya. Kalau tidak salah Dalai Lama ke-14. Namun Merdos seiring berjalannya waktu akhirnya Dalai Lama memutuskan untuk keluar. Keluar dari perjanjian tersebut dan akhirnya melarikan diri pergi ke India Merdos. Dan akhirnya mendapatkan suaka politik. Dan perlahan demi perlahan ya. Beberapa pengikut dari Daya Lama ya. Termasuk warga-warganya ini mengikuti Daya Lama ya. Pada tahun 1959 dan ada sekitar kurang lebih 100 ribu Merdos ya. Mereka menyebar ada yang ke India paling banyak lalu diikuti juga ada yang ke Bhutan dan juga ada juga yang ke Nepal Merdos. Kalau tidak salah kemungkinan besar kenapa Dalai Lama melarikan diri Merdos ya. Ya tidak lain mungkin tidak ingin terjadinya dominasi gitu ya. Oleh China yang awalnya mungkin memberikan otonomi. Tapi akhirnya bisa jadi gitu ya. Menjadi janji belaka gitu ya. Mungkin inilah yang menjadikan Daya Lama akhirnya pergi dan mencari suaka politik ke China Merdos. Sehingga diikuti oleh warga-warga dari Tibet ya. Yang akhirnya juga sampai ke kota New Delhi. Dan sampai sekarang warga Tibet yang ada di India memiliki pemerintahan pengasingan Merdos. Ya dan Daya Lama pun ada di India. Dan inilah yang menjadi salah satu titik juga konflik ya. Antara India dan juga China gitu ya. Terkait posisi dari Tibet khususnya Dalai Lama itu sendiri Merdos. Dan memang banyak akhirnya Merdos orang Tibet ya. Yang lebih memilih untuk tinggal di India. Ya karena mungkin dianggap lebih ya memberikan mereka penghidupan ya. Ataupun kebebasan secara sosial ekonomi, budaya dan juga politik. Oke Merdos kali ini saya mencoba salah satu kuliner unik namanya Lafing. Ya ini khas Tibet Merdos. Coba lihat. Ya katanya ada versi sup dan juga ada versi yang kering. Nah satu platenya ataupun satu porsinya itu harganya 40 rupiah Merdos. Atau 8 ribu rupiah. Dan ini fetch ya fetch only. Atau 8 ribu rupiah. Ini kayaknya tidak aman untuk kita konsumsi Merdos. Oke. Saya penasaran banget. Ini ada beberapa customer Merdos. Oke. so this is salt i am from indonesia oke itu ada sambalnya lalu tadi soya bin oke soya bin itu sejenis tahu ya merdos ya atau soya bin dari kacang keledai oke saya dikira orang manipur merdos tapi saya bilang dari indonesia oke menarik banget oke oke ini dia merdos oke kalau gitu kita bayar dulu merdos ya oke merdos jadi ini laughing saya penasaran banget jadi ini kayak dadar gulung ya merdos ya menarik sekali untuk dicoba merdos yuk kita coba aja mungkin disini jadi memang banyak disini yang jual laughing ya merdos ya tadi ada yang disitu ada yang disana ya jadi ada di beberapa titik gitu merdos makannya pakai tusuk ya dan lihat dengan campuran soya bin sambal ya habis itu juga ada disitu tadi garam ya dan beberapa campuran yang lainnya oke sekali lagi ini fetch ya tidak ada daun sur dagingnya jadi halal merdos bisa dimakan siapa saja cukup 40 rupiah 8 ribu rupiah bismillah oke merdos bismillah kita akan coba untuk laughing ini saya penasaran banget karena hampir ada di setiap sudut yang ada di eee tibet kalau ini bismillah hmm oke jadi dia ini merdos untuk ininya ya kulitnya ini memang saya pikir hampir sama kayak dadar gulung tapi dia lebih kenyal merdos dan jelas tadi dia tambahkan cabai merdos rasanya tentu menjadi lebih pedas gitu ya hmm saya tidak minta banyak cabai ataupun sambalnya tapi memang terasa eee cukup pedas dan memang disini rasanya khas sekali ya mungkin ala-ala Tibet ya dia rasanya enggak nendang kayak masakan India gitu ya tapi disini memang ada rasa-rasa gurihnya gitu merdos sedikit aja sedikit aja hmm hmm soya beannya ini jadi kayak jadi kayak ininya ya lauknya gitu ya jadi kayak lauknya yang saya pikir ibarat kayak telur dadar gitu beganti telur dadar jadi eee maksudnya agar semua orang ini bisa nyoba gitu mau orang yang hmm agama apapun gitu ya kan pasti makannya vegetarian bisa gitu ya jadi saya pikir ini nikmat mengenyangkan dan rasanya tuh kayak enggak jauh gitu dari rasa kita di Indonesia gitu ya sedikit aja gurihnya ya oh menarik cuma 40 rupiah atau 8 ribu rupiah jadi saya pilih yang hmm kering sepertinya kalau yang ada kuahnya menarik ya dos ya saya pikir bisa lebih mantap lagi disini memang saya merasa kuahnya kurang ya kalau kuahnya lebih banyak lagi merdosnya saya pikir lebih berasa asli menarik kalau boleh saya kasih nilai untuk laughing ini merdos maka saya berikan nilai yaitu 8 per 10 merdos merdos cocok untuk lidah kita rasanya juga pedas ya khas-khas memang makanan China ya bahkan Indonesia gitu ya suka-suka pedas kayak gini merdos dan gak jauh memang di lidah orang Indonesia rasanya patut dicoba kalau merdos nanti mampir ke Basnu Katila kampungnya koloninya orang Tibet disini habis merdos karena jumlahnya sedikit dan rasanya juga cocok oke merdos demikianlah akhirnya kita sudah berhasil melakukan eksplorasi di kampung Tibet yang ada di India khususnya di kota New Delhi pasti semoga merdos bisa menambah pengetahuannya dan pastinya bermanfaat dan pastinya semoga bisa menambah imun merdos sekalian selama PPKM darurat khususnya di Jawa dan Bali dan semoga pastinya kita bisa bangkit dari pandemi COVID-19 tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada terima kasih merdos setelah menonton bersyukur ya pirminan mohon maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bersama saya Muhammad Teguh Sofya langsung dari Kota New Delhi India dadah merdos sekalian selamat menikmati